Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan pembahasan kali ini saya akan membahas Bagaimana cara merubah gambar JPG atau PNG ke format pektor Dan pada contoh kali ini kita akan mencoba merubah logo partai Peserta pemilu 2019 menjadi pektor Jadi peserta pemilu itu ada 14 partai Mohon maaf kalau saya salah Nah kita akan mencoba merubah logo-logo ini menjadi pektor Nah kelebihan pektor sendiri adalah Kita dapat memperbesar dan memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya ya Jadi kalau dibesarkan, dikecilkan, kualitasnya tetap bagus Berbeda dengan gambar JPG atau PNG Kalau dibesarkan dia agak ngeblur atau agak pecah gitu ya Dan kelebihan yang lainnya lagi Gambar pektor ini adalah ukuran pailnya kecil Jadi sangat mudah untuk di download melalui internet Atau di upload melalui internet Dan kelebihan yang lainnya juga Gambar pektor ini dapat dimanipulasi atau dirubah-rubah ke dimensi lain Misalkan 3 dimensi Dan tentunya menggunakan software tertentu ya Dan gambar pektor ini memiliki warna solid Cocok untuk logo dan kartun Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Ini 14 partai ini sudah saya ubah menjadi pektor Sudah saya ubah menjadi pektor Jadi kalau kita pecah Ini sudah berdiri sendiri dia Ini sudah pecah dia Ini juga sudah saya ubah semua Sudah saya ubah Jadi cocok digunakan Di banner atau di sepanduk Dengan ukuran besar Tanpa mengurangi kualitas gambarnya Ini juga sudah saya ubah Ini juga sudah saya pecah Semua ya Sudah saya pecah Jadi Sudah pektor semua Termasuk ini juga Termasuk ini sudah saya ubah menjadi pektor Nah Pembahasan kali ini Kita akan mencoba membuat Seperti ini Atau merubah menjadi pektor Karena sebentar lagi Kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi Atau Pemilu 2019 Nah ini sebagai peluang Usaha Anda Yang bergerak di bidang desain Baik kita mulai saja Bagaimana cara membuatnya Cara membuatnya Sebenarnya cukup mudah dan simple Karena teknik ini Sebenarnya sudah saya ajarkan Di video-video tutorial saya sebelumnya Cuma itu secara singkat Nah tapi disini kita akan mencoba Merubah gambar atau logo ini Secara detail ya Ada beberapa logo yang Yang detail banget Seperti ini Partai Golkar dan Partai Berkarya ini Ini kan agak Agak susah nih ya Agak ribet ya Tapi disini kita akan Bahas atau akan kita ulas Bagaimana cara membuat pektornya Oke Kita mulai ya Saya Buka halaman baru aja Disini Saya tambah halaman baru Ini Sebelumnya Anda harus download dulu Harus Anda download dulu Gambar JPEG Atau gambar PNG-nya Di Di Google ya Google Image Dan cara mendownload gambar yang bagus Atau mengambil resolusi Gambar yang bagus Itu sudah saya sampaikan Di video tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara mengambil Atau mendownload gambar Dengan kualitas yang bagus pula Oke Saya ambil gambar Ambil gambar di Corel File Import File Import Nah ini adalah Gambar Partai Atau logo-logo partai Formatnya PNG Dan JPEG ya Ini sudah saya download Di Google ya Kita coba yang Yang simple dulu Kita coba yang simple dulu Kita ambil yang mana yang simple Kita ambil Misalkan kita ambil Partai Nasdem Nasdem dulu File Import Contohkan di sini Nah ini Ini PNG Kamu maaf Ini JPEG Nah cara Merubah menjadi Factor Itu sudah saya sampaikan Di video saya sebelumnya Pilih gambarnya Hanya di Thread saja Di Thread Kita akan coba Pertama itu kita Quick Thread Hasilnya gimana Kita Quick Thread Nah Ternyata di Quick Thread Itu hasilnya bagus Tidak ada masalah Textnya juga tidak ada masalah Berarti Bisa langsung di Quick Thread Ini gambar JPEGnya Ini yang sudah Yang ini sudah Factornya Kita pecah Ungroup Klik kanan boleh Ini Ungroup Object atau Control U Bisa klik di sini juga Di sini Toolbarnya Ungroup Object Atau Control U Nah Ini sudah bisa dipisah Gambar ini dipisah Nah Ini pisah Ini Ini tadi Ini warna putih Textnya Warna putih Kalau misalkan mau dirubah Sebelum kita pisah Dirubah dulu Misalkan Ini Nah ini Terpisah ya Nah terpisah Ini harus di Trim dulu Dilobangin Dilobangin Ini Pilih Objek yang kecilnya Tekan shift Pilih P nya Ditrim Trim Ini sudah berlobang Sudah berlobang Ini juga sama Tekan shift Pilih A nya Trim Tekan shift Pilih L nya Trim Pilih objek yang kecil Tekan shift Pilih A nya Trim Ini A nya juga Tekan shift Pilih A nya Trim Ini juga sama Tekan shift Pilih D nya Trim Ini juga sama E nya Tekan shift Pilih E nya Trim Jadi melobangi seperti itu Nah tinggal kita Geser yang sudah Nggak diperlukan Ini Ini sebagai media Lobangnya Untuk melobanginya Oh mohon maaf Ini saya geser sini Disini tadi ada satu Nah ini kita geser Nah yang ini Kita Group Block semua Begini Group Oke Tinggal dikasih warna Kasih warna Ambil dari sini Tumpahkan ke sini Nah gitu warnanya Kalau misalkan mau cepat Pilih objeknya Pilih yang ini Semua Tinggal Yang ini kita geser Background nya kita geser Nah ini hasilnya Ini udah pektor Ini bisa digeser Terpisah dia Terpisah dia Oke Itu Udah kita Rubah menjadi Nah Factor Ini yang Ini yang mudah ya Logo yang mudah Kita ambil logo yang Lain File Import Misalkan PDI PDI Kita ambil yang sedikit mudah lagi Nah seperti ini Sama Di trash juga Kita coba Trash Quick trash ya Trash bitmap Quick trash Nah Perhatikan disini Yang quick trash Itu Media Melobangin D nya Dan P nya ini Menjadi satu Di Text nya ini Kita geser dulu Ada solusinya Gimana Kita geser ke bawah Seperti ini Nah berikutnya Ini yang PNG Ini yang PNG ya Ini yang PNG atau JPG Nanti warnanya Disamakan aja Dengan yang ini Nah berikutnya kita Trash yang Model lain Menunya Pilih Trash Outline Trash Pilihnya yang High High quality Image Nah ini Perhatikan Nah disini Yang ini Yang ini Hasil Trash nya Dengan Apa namanya Yang kualitas Tinggi ya Dengan detailnya Saya ubah detailnya Kesini Lebih banyak detailnya Kalau saya kurangin Detailnya Kita akan melihat Perubahannya disini Nah seperti ini Kalau saya kurangin detailnya Berarti Detailnya cukup disini Nah kalau yang ini Ini tingkat kehalusannya ya Standar aja Pakai 25 Corner Smooth nya ini Sudutnya 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 kita Standarnya aja Kita mengikutin logo yang aslinya Saya bikin 0 Saya geser lagi sedikit Kesini Nah seperti ini Baru di ok Saya geser Kesini Ini yang High quality Tadi Nah ini Yang tadi Yang langsung Quick Trash Nah kalau seperti ini Kalau kita zoom Ini kan kepotong Potong nih Karena kita ngambil Kualitasnya yang Benar-benar Detail kan Detail banget Berarti yang kita ambil Yang ini Cuma Solusinya Untuk melobanginya Kita ambil dari sini Nah ini saya pecah ya Ungroup Ini saya juga Saya pecah Saya ungroup Saya hanya mengambil Ini aja nih Ini saya ambil Tekan shift Ini Ini Saya ambil Ini dan Ini Oke ada lagi Ini lagi Ammon up Ini kita pakai yang ini aja Oke Saya ambil Saya geser ke sini Nah saya ambil Itunya aja Saya tindih lah Ke sini Saya taruh ke sini Kita untuk melobangin ini Kalau nggak ada Lobang kan Nggak bagus ya Oke Saya kasih warna Kuning misalkan Kuning ya Saya pindah ke atas Klik kanan Order Oh mohon up Saya ulangin Block semua Begini Oke Kita geser ke bawah dulu Oke Pindah ke atas Klik kanan Order To Prone Kita posisikan Kesini lagi Oke Kita geser pakai Panas aja Oke Seperti ini Udah Nah tinggal di trim Ini Tekan shift Pilih yang ini Trim Sudah berlubang Kita geser Nah ini Tekan shift Tadi yang fungsi High quality nya Untuk menciptakan ini aja Untuk melobangin Objek ini aja Tekan shift Pilih D Trim Tekan shift Pilih P Trim Ini Tekan shift Pilih R Trim Ini A nya Tekan shift Pilih A nya Trim Nah ya untuk yang sini Yang sini Kita ambil disini Oke Tekan shift Pilih A Trim Ini saya delete Nggak perlu Ini 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 Dan ini Logo nya kita ambil dari mana Kita ambil yang sini tadi Yang quick trace tadi Yang ini nggak perlu kita ambil Nggak perlu kita ambil Yang ini kita Geser ke sini Geser ke sini Yang ini kita kasih warna Merah Misalkan merah yang mana nih Merah yang ini Nah Atau kalau misalkan mau pas Ambil merah yang dari sini Nggak apa-apa Ambil dari sini merahnya Tempakan ke sini Oke Sama tempakan ke sini Nah Kalau misalkan mau sama warnanya Atau ini di Di Grup Semua Grup Baru tempatkan warnanya Nah oke Sama Nah Udah jadi Ini sudah misah nih Pisah dia Hidungnya Matanya Kembalikan Oke Nah itu udah Jadi Ini udah jadi Ini kita hapus Nah ini kita hapus Nah berikutnya Yang agak susah File import Nah file import Ini agak susah yang mana nih Misalkan coba Kita coba partai PKS ya Nah ini Ini Langsung di quick trace aja Nggak perlu di Hack Quick trace Nah Langsung jadi dia Ini udah Udah jadi langsung nih Tinggal kita pecah Kalau mau di Nah Geser-geser Oke Langsung jadi Kalau yang ini Langsung jadi Nggak masalah ini Kayaknya lebih mudah Oke Lebih mudah File import Kita ambil Gold car Nah gold car Gold car deh Kita ambil gold car Nggak apa Kita yang besar gini aja Aslinya Baru kita Kita coba ya Kita coba yang Quick trace dulu Quick trace Nah Kalau di quick trace Begini hasilnya Nah Begini kalau di quick trace Berarti tidak sempurna ya Saya cancel Atau saya undo Berarti pilihnya yang Trace Sini Outline Trace Pilihnya yang High quality image Hasilnya kita lihat disini Lagi proses Nah Hasilnya bagus Oke Ini hasilnya Ini tadi jpg nya Ini Hasil Trace nya Udah jadi pektor Udah bagus Kalau saya pecah Hasilnya udah bagus Oke Berarti seperti itu ya Ini saya delete Nah ini kita Ambil Bagunya Ini udah bisa dibesarkan Dikecilkan Tanpa mengurangi Kualitas gambarnya ya Sudah bagus Berikutnya Lagi File import Green draw Kita coba Kita coba Green draw Green draw Kita coba yang Ini Trace Quick trace dulu Nah quick trace Hasilnya seperti ini Ini quick trace Hasilnya Ini kita geser kesini Ini quick trace Kita coba lagi Yang high Ini high quality Nah high quality Bagus hasilnya Oke Yang mana Mau diambil Silahkan Ini yang tadi Quick trace Ini yang High quality Saya pilihnya High quality Oke Ini kita delete Ini kita delete Ini Sudah jadi disini Saya kecilkan dikit Berikutnya Yang susah yang mana Patai berkarya Buka Buka ya Oke Buker gini Gak apa Trace Quick trace Kita coba Quick trace hasilnya seperti ini Ini gak ada lubangnya Oke ini yang quick trace Kita coba yang high quality Coba high quality Dengan settingannya sama Ini Saya oke Kalau saya geser Saya zoom Nah hasilnya seperti ini Seperti ini 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 bagus malah hasilnya Berarti Textnya high quality Ya Textnya high quality Nah ini seperti ini Hasilnya Textnya high quality Pohonnya kita ambil Yang dari sini Dari Quick trace Ini kita pecah Ini kita pecah juga Oke Ini kita ambil Ini kita geser saja Gak kita pakai Ini gak kita pakai Ini gak kita pakai Kita ambil Dari yang Oke Ini kita ambil dari sini Ini dari sini saja Ini Saya delete Saya delete Saya delete Oh Hapus juga Oke Nah gini Ini yang saya Ambil Taruh sini Nah Berarti Sebenarnya saling Mendukung aja ya Antara Quick trace Dan Yang high quality Oke Sudah jadi Nah Kalau kita zoom disini Kenapa seperti ini Dia terpecah Ini bisa di Well aja Di well Kalau saya geser kan Bisa ini ya Bisa di well aja Pilih yang ini Tekan shift Pilih yang Ini Yang di sampingnya Baru pilihnya yang ini Well Ini udah jadi satu kesatuan Di well saja Kalau kita perhatikan Ada gak yang pecah lagi Oke Jadi seperti itu Bisa ya Ini di group Kalau sudah selesai Di group Group Kita geser kesini Oke Nah Ada satu kekurangan Dari Dari Teknik trace ini Dia akan sedikit bermasalah Kalau Gambar JPG atau PNG nya itu Ada gradasi ya Misalkan seperti ini File import Logo Ini Logo Perindo Nah kita logo Perindo Wah besar banget Sekecilkan Nah seperti ini Nah ini ada warna gradasi Di sini Nah Kalau kita Trash Quick trace dulu ya Cekan dulu Thread Quick trace Nah Ini yang quick trace Dia gak ada Lobang-lobangnya Di hurufnya Sekarang kita yang High Ini yang High quality Kita Hasilnya di sini Nah ini Bagus ya Saya oke Ini yang High quality Jadi Solusinya gimana Kita ambilnya High quality Yang ini gak usah Oke Nah kalau kita perhatikan di sini Kalau dia warna gradasi Itu jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Solusinya gimana Di well Kita Ungroup Pilih yang ini Tekan shift Pilih yang ini Pilih yang ini Baru di well Sudah jadi Nah tapi kalau mau tampilannya Oh maaf Kalau mau tampilannya seperti ini Kan gradasi ya Kita rubah Kita coba buat Yang sama Kita coba buat yang sama ya Ini Kita pilih yang ini Pilih yang ini Interactive fill Nomor 2 Pilihnya ini Content Nah ini Oke Saya zoom di sini Ini saya geser ke sini Ini begini ya Ini Kita ambil warnanya Oh Kecilan dikit Oh Saya zoom di sini aja Begini Nah begini Ketikkan lagi Interactive fill Yang ini Yang ini Kita ambil Warnanya Yang di sini Oke Yang di sini Kita ambil Warnanya Di sini Nah ini Sudah jadi Gradasinya Ini sama ini Tapi ini sudah bentuk Factor Ini yang masih JPG atau PNG Jadi seperti itu Caranya Sudah jadi Dgroup Nah Sudah jadi Mana lagi File import Mana lagi yang kita buat Kalau ini sih Sangat mudah Tinggal di Quick Thread Jadi Ini yang pan juga Quick Thread Jadi High Quality Atau Quick Thread Jadi Mana lagi Ini Kita coba lagi Ini ya Kalau kita coba yang Thread Quick Thread Gimana Nah Perhatikan di sini Ini hilang ya Lobang-lobang Textnya hilang Gak apa Kita geser dulu Ke bawah Kita coba yang High Quality Ini hasil yang di bawahnya Kita perhatikan Nah Ini jadi Jadi ya Berarti kita pilih yang High Quality Yang Quick Thread Delete aja Nah Seperti itu Cara membuatnya Cukup mudah bukan Oke Yang mana lagi Kita buat Sebenarnya ada beberapa Yang harus diketik ulang ya Textnya ya Misalkan Seperti ini Saya ambil file import ya Misalkan Kayak ini Yang PKB gitu ya Kita ambil PKB ini Ini kan kecil ya Downloadnya saya kecil ya Kita pilih Thread Quick Thread dulu Nah ini yang Quick Thread Ini hasil Quick Thread Kita yang Ini Quick Thread Kita taruh di sini Terus yang Yang High Yang Highnya Gimana Yang Highnya Kita coba buat Ini yang Highnya Oke Kalau saya geser Begini Hasil Highnya Berarti saya ambil yang Ini aja Oke Ini saya delete Saya ambil yang ini Yang Quick Thread Nah kayak ini kan Nggak muncul tuh Textnya Berarti text ini Harus diketik ulang Karena fontnya ini Sebenarnya Kita ambil fontnya Sedikit menyerupai Atau mirip gitu ya Ini saya ungroup Ini saya geser Saya block seperti ini Saya ketik ulang Misalkan Saya ketik ulang Saya fontnya Misalkan 12 Paltai Kebangkitan Bangsa Pol Saya taruh lah Di sini Oke Saya kecilkan Saya kasih warna Putih Nah ini udah jadi Tinggal Kita besarkan sedikit Tinggal rata tengah Tekan shift Pilih Backgroundnya Tekan shift pada input Rata tengah Nah seperti itu Hasilnya Jadi Terkadang ada yang Harus diketik ulang Oke Seperti itu ya Sudah jadi semua Sudah kita buat Satu persatu Oke Yang lainnya Saya anggap itu mudah L import Ada beberapa yang lainnya Ini saya anggap mudah Oke Seperti Hanura ini Tinggal pilih QuickTrust Atau yang Hike Ini juga sama Nah itulah Bagaimana cara Merubah File JPG Ke format Factor Atau PNG Ke format Factor Nah itulah Bagaimana cara Merubah gambar JPG Dan Gambar PNG Ke format Factor Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Dan share Jumpa lagi Di tutorial Tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax